Halo guys, bertemu lagi bersama saya Kodeta Nah, jadi kali ini kita akan membahaskan semua topik training di Twitter Yaitu Anime Day Jadi bagaimana sih asal-usul dari hashtag Anime Day ini? Jadi, aku akan lihat di beberapa di Twitter Yang baru aku lihat ada yang buat posting-postingnya seperti ini Ada yang anime day dari GyoAni, ada yang Naruto Ada yang Rezanto, Kaishiro, Attacker Tintan, Elemental Alchemist Apa kayak banyak banget pokoknya? Jujutsu Kaizen, ya begitulah Jadi banyak sekali yang udah posting-nya kayak gini di seluruh dunia ya Ya begitulah, keadaan sekarang udah pasti beginilah buat posting-posting yang baru-baru Jadi ada bunda yang kayak gini yaudah Jadi bagaimana sih asal-usul dari Anime Day ini? Jadi aku lihat dari kutipan dari idstimes.com Jadi ada sebuah topik yang aku lihat bakatnya kayak gimana ya? Jadi aku akan jelaskan bagaimana keadaan di Anime Day Ini yang pertama nih, Hari Nasional Anime dirayakan di Amerika Serikat Ini yang pertama ya Ternyata, Hari Nasional Anime perayaan dilakukan di Amerika Serikat lho Sehingga adanya berbeda waktu membuat Indonesia sehingga hari Kamis menjadi trending topic Ada apa sekarang? Ada Jumat ya? Waktu Waktu itu dulu, tahun lalu Maksudnya sekarang dia lirisnya mulai dari tanggal Kamis ya, hari Kamis sekarang jadi Jumat Masih trending lho di Twitter Gila Mereka posting gitu lho Terus untuk kedua Yang kedua, dirayakan untuk mengenangkan Sejarah Anime Setelah beberapa anime terkenal lahir di tahun 80-an seperti Kapten Tsubasa Tango Ball Hingga Jikal Pakat Studio Kill Blee Diciptakan pada tahun tersebut Hari Nasional Anime sendiri dirayakan untuk meningkat kembali sejarah anime Yang menyatu orang untuk menyebati beragam cerita dan karakter anime Popper Mega Hmm, jadi gitu ya lantasan nya di Anime Day ya Nah disini apakah, apa orang-orang Amerika dilakukan saat di hari, hari apa tuh? Hari nasional anime Jadi ya kalian bisa lihat ya seperti yang di Amerika ini Dulu ya, kalau jaman dulu aku masih nostalgia ya aku lihat keadaan seperti ini Kadang bagus juga sih kalau ada yang sampai merayakan, ada yang sampai buat event Kadang juga gitu sih, kadang Kalian bisa cek di video sebelumnya Aku akan ngadain di event Yaitu di Bikober tanggal 18 April Salah satu itu Dan juga biasanya kalau Stand-stand akan menjual barang Berupa kostum, baju, aksesoris Ya masih banyak lah Masih banyak yang lainnya juga sih Biasanya kalau aku udah lihat ya Kalau aku pikirin dengan di toko-toko mereka Biasanya ada yang jual baju ya Tapi dia mengingatkan sebagai ahli raya Nasional Anime Ya begitulah Tapi bukan di Indonesia kok Tapi melainkan di Amerika Tapi Kenyataannya Di Twitter Paling banyak yang ramai di Indonesia Indonesia kan dibaca ya Di Twitter Karena besok dunia juga Bakal di posting Kayak apa Ya orang-orang Menang kayak gitu Gak biasa sih Jadi kalian bisa lihat ya Di Di Ari National Day Cuma ada di Amerika Serikat Dan Ada 4 kota Yaitu Orlando Nashville Nashville Atlanta Dan Carolina Orang-orang mengemari anime Bergabung dengan perkumpulan Yang diadakan setiap tahun ini Untuk melayakannya Di sana akan ada Penjual komik Mengisi suara anime Di Amerika Ina Percucukan Cosplay Nah Jadi ada Alasan kenapa ya Ini yang penting banget ya Ini Penting banget Bagaimana Orang-orang Merayakan Hari Nasional Anime Di Mas Pandemi Corona Nah Jadi ini alasannya Meski Tak bisa Berkumpul bersama Untuk Merayakan Anime Day Karena Pandemi Corona Orang-orang Tetap bisa merayakan Dengan Berbagai cara Karena Perayaan ini Pada dasarnya adalah Proses Apresiasi Dari anime Yang ditipulkan Manusia Orang-orang masih bisa Merayakan National Anime Day Dengan Menonton anime Membaca manga Berlakukan cosplay Dan Unggati Media Sosial Membuat Gipway Koleksi anime Atau Segedar Menggobrol Dengan Teman-teman Menyukai anime secara online Ya Ya udah Pasti gitu ya Dan Terakhir Aku lihat di postingan ini Netizen Indonesia Merayakan Melalui Tentera Dan Dia akan membahas Sebuah lagu-lagu Ya Lagu Anime Kayak gitu ya Adin Indonesia Yang membuat Cuitan Berupa Ketipar kata-kata dari toko anime yang didolakan membagikan anime yang sedang disukainya sehingga merekomendasikannya soundtrack anime oporek malawi Twitter ingakini topik tersebut sudah digaunkan netizen Indonesia bisa sudah mencapai 48,2 tweet artinya ini paling tertinggi ya kalau di tweetnya di anime day di tahun lalu tapi sekarang dia sekarang malah ke berapa ya CK di 23 ribu koma 23,6 ribu tweet ya itu udah baru lama sih jadi kalau pengen gak sempat ngeposting dengan anime day ya kalian posting aja apa yang kalian suka gitu tapi jangan posting dengan hashtag anime day bukan dari orn of topik atau artinya OOT jadi ini ini yang paling kesel banget sih di Twitter ada ada tangga pulsa lagi what the hell lah kalau anime anime boleh manga boleh post actor boleh cosplay boleh tapi jangan masukin ke promos bagian promosi promosinya misalnya pulsa aduh misalnya eh apa lagi aduh isinya gini lagi ya ampun di Twitter di Twitter macam apa ini Cok Cok gila lah Cok ah heran gue cuma heran kan mah dipostingnya di Twitter tanpa non yang dari non-anime lah pasti ialah gila gila semua kecewa kan yang sedikit banget nih kecewa tapi lebih banyak yang positifnya mempostingkan dengan anime jadi itu aja yang gue bahasin jadi gue lihat apa yang terjadi sekarang kalau di postingan yang di tahun lalu 82,2 ribu sekarang udah berapa ya 23,5 ya oh ya oh ya sekarang udah mulai naik jauh lumayan 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 27 ribu ya emang gitu sih karena jumlahnya makin naik makin bagus tapi ya jangan lupa lah meningkatkan buat kesalahan mereka lebih bagus dan cuma asal sepam itu goblok oke itu aja hari ini kalau ada kesalahan ya mohon mbak kawan tapi jangan harap kalau mau posting di hashtag anime day sesuaikan dengan posting tentang anime bukan non anime dengan jualan promosi apa kecuali kalau jualan jualan baju aksesoris itu bisa sih itu bisa tapi itu yang pertama anime ya bukan non anime oke oke itu aja hari ini dan lepas subscribe dan juga tipe lonceng juga dan juga follow Instagram dan Twitter oke kalau gitu gue akan ikirin dan sampai ketemu lagi di see you next time bye bye selamat menikmati